Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan pujuk dan jangan simpan lagi muda dalam kerajaan perpaduan. 29 Jun 2023 diterbitkan di sabudin.com.net Biarpun muda sebenarnya telah membuat ketetapan untuk bertanding solo pada PRN akan datang ini dan sebab utama keputusan tersebut diambil adalah disebabkan permohonan mereka untuk menyertai Pakatan Harapan tidak mendapat layanan yang sewajarnya yang tidak kena dalam hal ini ialah masih ada yang cuba untuk memujuk Sen Sadik Said Abdul Rahman agar mengubah pendirian mereka. Lim Kitsiang, veteran DAP dan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin adalah antara yang terawal berbuat demikian. Selain meminta muda untuk mempertimbangkan semula keputusan itu mereka juga menyifatkan muda agar tergesa-gesa agak tergesa-gesa dalam membuat ketetapan berkenaan. Kata mereka lagi, muda sepatutnya bersama dengan kerajaan perpaduan dalam PRN akan datang nanti dan bukan memilih untuk bertanding secara solo. Kalau dilihat tempoh masa muda memohon menyertai PH dan tiada jawapan diberikan sehingga kini keputusan mereka bertanding solo itu dalam PRN ini haruslah dihormati. Tidak perlu lagi dipujuk atau digesal lagi muda untuk mengubah pendiriannya. Jika selama ini tiada siapa yang bersuara kepada PH agar segera membuat keputusan sama ada menerima atau menolak permohonan muda kenapa setelah parti itu membuat ketetapan untuk bertanding solo baru pujukan mahu disuarakan. Biarkan saja muda dengan ketetapan dan pendiriannya itu kerana PH selama ini pun terbukti keberatan untuk menerima parti itu sebagai ahli komponen Pakatan Harapan. Lawan sebenar PH ialah PN dan tumpuan hendak diberikan ke arah bagaimana melawan naratif kempen yang dibawa oleh blok pembangkang itu. Oleh kerana muda hanya bertanding sejumlah kecil krusidun di beberapa negeri tertentu parti itu bukanlah ancaman kepada Pakatan Harapan. Malah Pakatan Harapan juga tidak perlu bimbang dengan kemungkinan muda mampu memecahkan undi dan memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini penyertaan solo muda dalam PRN akan datangin nanti tidak akan ubah seperti pejuang yang juga bertanding solo pada PRU15 yang lalu. Kalau Tun Mahathir Muhammad yang mengetuai pejuang ketika itu pun tidak mampu untuk menyeumbang sebarang kemenangan bahkan hilang semua deposit semua kerusi yang ditandinginya apakah Syed Shadig lebih hebat daripada bekas Perdana Menteri itu? Mana-mana pemimpin PH selepas ini jangan buang masa lagi untuk memujuk dan merayu muda mengubah keputusan yang telah dibuat oleh mereka. Biarkan saja kerana penafik pendirian muda itu dibuat setelah mereka tidak mendapat layanan yang sewajarnya daripada PH sendiri. Dalam hal ini, tindakan Adam Adli, ketua pemuda PIKR yang mendesak muda, memilih atau membuat pengumuman sama adalah masih bersama kerajaan perpaduan atau blok pembangkang bolehlah diberi sedikit pujian. Tindakan beliau itu sekurang-kurangnya memperlihatkan jati dirinya dalam mempertahankan maruah Pakatan Harapan. Tetapi, tindakan yang lebih terpuji ialah jika Adam berani mendesak Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan pengurusi PH agar tidak berlengah lagi mengeluarkan muda daripada parti yang menyokong kerajaan perpaduan. Keputusan muda untuk bertanding solo dan ingin menentang parti dalam kerajaan perpaduan sendiri dalam PRN ini dengan sendirinya bermakna mereka bukan lagi penyokong kerajaan perpaduan. Nak tunggu dan simpan? Buat apa lagi? Ditulis oleh Sabudi Nusin 29 Jun 2023 Dengan adi suara rakyat bergemar di channel ini jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cintai Malaysia aku kita jaga kita kita jumpa lagi bye-bye salam sejahtera Malaysia tenyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan dan pas dikala persiapan air untuk pilihan daya negeri polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun kubu gajah polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli parlimen seputi iaitu Teresa Fox sebagai pengurusi fel ketua polis daerah Brickfield iaitu assistant commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata ahli Dewandangan Negeri adun kubu gajah itu dipanggil hadir ke ibu pejabat daerah IPD Taiping selasa ini katanya dalam kenyataan itu janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping katanya pada harian metro harian metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kok berhubung poster pelantikannya sebagai pengurusi Felda siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil kes itu disiasat menurut seksyen 504 kanun keseksaan serta seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 oke so disini kita akan nampak nanti kita akan tahu nanti dimana asal sebenarnya poster itu adakah poster itu hanya akan di... hanya... hanya di repost hanya diulang... ulang siar semula oleh adun daripada PAS ini ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau dan nanti kita akan lihat akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama poster palsu ini dan disana nanti kita akan tahu kebenarannya jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih yang palsu dan yang kata lain mungkinkah ada fitnah lagi mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini harap-harap tak ada dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah harap-harap tidak ada fitnah memfitnah dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta kerana rakyat ini terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana selalunya akan cepat untuk menerima semua dan kadang-kadang apa itu berita sebenar itu tidak dapat diterima semula jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih ok so kita harap Polis Tidak Jam Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik dan nyatuh nadi suara rakyat berkembang di channel ini bye-bye terima kasih